oke pemirsa ketemu lagi dengan saya di channel kantara sebat dalam kesempatan ini kita sedang berada di perkebunan karet okulasi stek unggul ya Nah dalam kesempatan ini pemirsa saya akan aja untuk membahas beberapa jenis-jenis klon ya atau bibit yang unggul begitu oke ya dalam kesempatan ini kita lanjut saja Oke pemirsa sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu untuk menghasilkan kita karet itu tentu kita akan melakukan pengukulasian dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu minat petani itu adalah jenis karet o karet alam okulasi kaki tiga pemirsa ya ternyata menurut informasi dari narasumber yang kita jumpai jenis karet okulasi kaki tiga ini bisa ditanam dengan cara lumayan rapat ya 3x3 meter begitu ya bahkan 3x25 meter begitu ya jadi dalam per hektarnya itu bisa muat 1500 1300 batang begitu ya Oke sementara jarak normalnya itu bisa 4x5 meter begitu ya 4x5 meter dan itu sudah jarak yang agak lumayan lebar ya 4x5 5x5 meter jarak pohon ke pohon itu ya kemudian dalam satu heater kalau jarak normal itu bisa muat 500 per hektarnya nah dan dan ini menurut saya sih luar biasa ya kalau memang ketahnya bisa konsisten pemirsa Oke ya menurut informasi seperti itu ya sebagaimana kita ketahui kaki tiga bolehlah ya menjadi menjadi recommended bagi yang mau mendapatkan jenis bibit karet okulasi kaki tiga selanjutnya pemirsa selain keunggulan dari bisa menanam dengan jarak yang agak rapat ya dan ini bisa kita lihat sebagaimana yang kita lihat ini mampu menghasilkan atau memproduksi kita lumayan banyak ya pemirsa ya karena karet alam jenis ini menurut informasi yang namanya karet alam seperti ini pertumbuhannya itu lumayan bagus ya pemirsa ya seperti kita lihat ini ini sudah berumur 12 tahun lebih ya dan ini sudah mencapai segini besarnya ya 12 tahun lebih ya berarti tanahnya juga subur ya pemirsa ya dan sebagaimana kita lihat lumayan lah ya ketah karetnya udah lumayan bahkan bisa dua tiga batok terisi penuh pemirsa Oke kita lanjut dengan keunggulan lain menurut informasi dari narasumber pemilik kebunnya Oke lanjut ya oke pemirsa mengapa karet yang model model seperti ini dikatakan karet yang unggul pemirsa nah karena penyatuan dua gen sebagaimana video yang kita utarakan beberapa hari yang lalu ya penyatuan dua gen yang sama-sama memiliki gen-gen penghasil getah terbaik kita satukan kita kawinkan maka dia akan memiliki hasil getah yang baik sesuai dengan gennya makanya gennya itulah yang berjalan yang me yang bekerja untuk menghasilkan latek terbaik Oke pemirsa keunggulan lainnya ketika kita melakukan penyadapan atau penorehan ini cepat pulih kulitnya itu ya pemirsa ya ini benar-benar sifat alamnya itu masih ya walaupun sudah diokulasi sifat alamnya masih mungkin ini juga ada pengaruhnya karena dibentuk sampai tiga kaki begitu ya jadi tiga kaki batang bawah ya kan kemudian kemudian akan dihidupkan tonas satu di atas ya seperti batang yang kita lihat ini nah ya dan ini juga memiliki ketangguhan ya tidak gampang ngeroboh dahkah bahkan di keliling di kebun ini saya tidak mendapatkan pohon karit yang tumbang Oke pemirsa ya keren ya lanjut Oke pemirsa terima kasih sudah berkunjung ke channel ini dan kami akan kembali dengan informasi-informasi yang baru dan menarik dari kami salam petani sehat yes sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati